Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi anak-anak Bertemu kembali bersama Ibu Kiki Kemudian Ibu Hesti Dan saya sendiri Pak Firdaus Yaitu Bapak dan Ibu Guru kalian di kelas 3A Kelas 3B dan juga kelas 3C Walaupun masih dalam kondisi daring Atau pembelajaran dari jarak jauh ya anak-anak Anak-anak sebelum belajar dimulai Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya Yuk kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma warzuqani fahma Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan pertinggilah kecerdasanku Amin Dan bagi anak-anakku yang di luar agama Islam Mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik anak-anak hari ini kita akan mempelajari materi kelas 3 Di tema yang kedua tentang menyayangi tumbuhan dan hewan Di subtema yang pertama tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia Di pembelajaran yang kelima Mari anak-anak kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya Ada pun tujuan pembelajaran hari ini Siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng Melalui tulisan dengan tepat Yang kedua Siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia Sebagai perwujudan pengamalan silah Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila Yang ketiga Siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan Untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat Nah itu anak-anak tujuan pembelajaran pada hari ini Anak-anak tahukah kalian Indonesia itu memiliki berbagai jenis tumbuhan Ada berbagai jenis sayuran Buah, tanaman obat, dan juga tanaman hias Nah apa sih contoh dari tanaman sayuran Tanaman sayuran itu seperti contohnya ada bayam Ada sawi, ada kubis, ada wortel, ada brokoli, dan juga lain-lain Nah yang kedua Buah, buah ada apa aja Ada buah pisang, kemudian ada buah naga, ada buah nangka, buah semangka, buah durian, dan lain-lain Itu anak-anak contoh dari buah Nah sekarang apa sih contoh dari tanaman obat Contoh dari tanaman obat yang pertama ada jahe, ada kunyit, kemudian ada kencur, ada kubis kuci, ada daun siri, dan juga ada daun Nah itu adalah contoh dari tanaman obat Yang terakhir yaitu ada tanaman hias Apa aja sih contoh dari tanaman hias Contoh yang pertama ada keladi hias, ada lidah mertua, ada kaktus, ada monstera, ada pilodendron, kemudian ada sirih belanda, ada janda bolong, dan juga seri rejeki Nah itu anak-anak contoh dari sayuran, buah, tanaman obat, dan juga tanaman hias Nah anak-anak tanaman hias sendiri itu terdiri dari berbagai jenis tanaman Ya ada tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga Tanaman hias itu dapat dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, kemudian rumah, ada kantor, dan juga tempat umum Nah itu anak-anak ya Baik kita lanjut pada halaman 37 Dalam dongeng bunga melati yang baik hati Nah ini sudah dibahas ya pada pembelajaran sebelumnya, pada pembelajaran yang keempat Terdapat pesan yang patut kita contoh Apa saja pesannya Nah ini anak-anak, ini pesan yang harus ditulis Yang terkandung dalam dongeng Nah anak-anak perhatikan ya Yang pertama, kita tidak boleh iri hati dan berburuk sangka pada teman kita Jika tidak mengetahui kebenarannya Walaupun kita mengetahui kebenarannya Kita tidak boleh mengumbar air teman kita Paham ya anak-anak ya Walaupun kita tahu kebenarannya Kita tidak boleh mengumbar air teman kita Jadi kita cukup diam Yang kedua, selain itu Kita juga harus berani meminta maaf Saat merasa bersama Apabila kita punya salah Kita harus berani meminta maaf Kepada teman kita Kepada saudara kita Atau kepada kedua orang tua kita Kita harus berani meminta maaf Yang ketiga, kita juga harus menjadi orang yang pemaaf Apabila ada teman kita yang salah Kita harus ingat Kalau kita punya salah bagaimana Jadi kita harus menjadi seorang yang pemaaf Jadi teman kita punya salah Kita maafkan Jadi ingat Kalau kita punya salah Bagaimana rasanya Kita tidak dimaafkan Makanya kita harus menjadi orang yang pemaaf Paham ya anak-anak ya Baik lanjut Sekarang Ayo kita mencoba Bersikap baik sangat dihancurkan Anak-anak Bersikap baik kita lakukan kepada manusia Kebuhan dan juga hewan Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan Maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita Salah satu sikap baik yaitu Mendoakan yang baik untuk orang lain Misalnya saat Edo sakit Teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh Nah itu anak-anak tentang bersikap baik Lanjut pada halaman 38 Nah anak-anak Apakah kalian Pernah memiliki pengalaman Dalam mendoakan orang lain Nah ini Disini Kita tuliskan pengalaman Pada tempat yang tersedia Disini bapak dan ibu guru Menuliskan contoh Pengalaman Ketika kita mendoakan orang yang sedang sakit Nah disini Bapak dan ibu guru menceritakan sedikitnya Aku pernah memiliki pengalaman Mendoakan orang lain Saat itu Pamanku yang berada di luar kota Jatuh sakit Bahkan ia sempat dirawat di rumah sakit Setelah pulang ke rumah Ayah dan ibu mengajakku Untuk menengok paman Kami pun pergi ke rumah paman Untuk menengoknya Kondisi paman saat itu Masih lemah Dan butuh banyak istirahat Kami pun mendoakan Agar paman Segera sembuh dan pulih Nah itu anak-anak Contoh daripada Mendoakan orang itu Sekarang lanjut Kita berlatih Salah satu contoh sikap baik Adalah bersikap jujur Dayu berusaha Mengamalkan sikap baik Saat mengerjakan tes Dayu tidak pernah mengerjakan Jadi anak-anak Kalian harus Membiasakan Bersikap jujur Dimanapun kalian Berada Jadi tidak boleh Berbohong Lanjut ya Yuk kita coba Praktikan sikap jujur Saat mengerjakan Soal-soal Berikut ini Ya Lanjut Halaman 39 Contoh soal Disini ada Contoh soal Dayu Mengumpulkan Biji kacang merah Sebanyak 500 butir Biji kacang merah Dia letakkan Pada kotak Berwarna hijau Kemudian Siti mengumpulkan Biji kacang merah Sebanyak 610 butir Dia melakukannya Pada kantong Elastik Nah Pertanyaannya Berapakah jumlah Kacang merah Dayu Dan Siti Nah disini Ada jawabannya 500 500 kacang merah Yang dimiliki Oleh Dayu Ditambah 610 Kacang merah Yang dikumpulkan Oleh Siti Sama dengan 500 Ditambah 610 Sama dengan Adalah 1110 Itu adalah Jumlah kacang merah Yang Dayu Dan Siti Kumpulkan Adalah 1110 Butir Paham ya Anak-anak ya Anak-anak Jelas ya Semuanya adalah 1110 butir Yang telah dikumpulkan Oleh Dayu Dan juga Siti Dayu 500 Kemudian Siti 610 Kemudian Jika tempat Menyimpan Kacang merah Dayu Diletakkan Dalam plastik Kacang merah Siti Diletakkan Pada kotak Yang berwarna hijau Berapakah Jumlah Kacang merah Dan Dayu Kacang merah Dayu Dan Siti Nah disini Ada Jawabannya Kita lihat ya 610 Ditambah 500 Sama dengan 1110 Jadi posisinya Ditukar Jumlah kacang merah Dan Dayu Kacang merah Dayu Dan Siti Jadi tetap Anak-anak Berapa 1110 butir Jadi walaupun Tempatnya ditukar Posisinya ditukar Tetap Jumlahnya 1110 butir Milik Dayu Dan juga milik Siti Apa Kacang merah Jadi 610 Ditambah 500 Sama dengan 500 Ditambah 610 Jadi ditukar Jadi ditukar Walaupun ditukar 610 di depan 500 di belakang Atau 500 di depan 610 di belakang Hasilnya pun sama ya Anak-anak 1110 butir kacang merah Nah itu anak-anak Pembelajaran hari ini Baik Sekarang Kalian Siapkan Buku tulis kalian Dan Pinsilnya Untuk mengejarkan tugas Dari Bapak dan Ibu guru Tugas yang pertama Yaitu Dari Bahasa Indonesia Isilah titik-titik Di bawah ini Dengan tepat Yang pertama Dicatat ya Jenis tanaman Yang dimiliki Indonesia Yaitu Titik-titik-titik Kedua Contoh Tumbuhan Jenis sayuran Yaitu Titik-titik-titik Yang ketiga Contoh Tumbuhan Jenis obat-obatan Adalah Titik-titik-titik Yang keempat Contoh Tumbuhan Jenis tanaman Hias Yaitu Titik-titik-titik Yang kelima Tanaman Hias Dapat Dimanfaatkan Untuk Titik-titik-titik Nah itu Pertanyaan Dari Pelajaran Bahasa Indonesia Sekarang Tugas yang kedua Dari PPKN Isilah Titik-titik Di bawah ini Dengan benar Nomor 6 Bersikap Baik Merupakan Perbuatan Titik-titik-titik Nomor 7 Manfaat Jika kita selalu Bersikap baik Adalah Titik-titik-titik Nomor 8 Jika temanmu Sakit Yang kamu lakukan Sebaiknya Titik-titik-titik Nah sekarang Tugas yang ketiga Yaitu Matematika Jawablah Pertanyaan Di bawah ini Dengan benar Nomor 9 Dayu Memiliki Kacang Sebanyak 560 Siti Memiliki Kacang Sebanyak 420 Berapa Jumlah Kacang Keseluruhannya Nomor 10 Yang terakhir Benny Memiliki Bunga Mawar Sebanyak 250 Tangkai Udin Memiliki Bunga Mawar Sebanyak 770 Tangkai Berapa Jumlah Seluruh Bunga Mawar Mereka Nah itu Anak-anak 10 Pertanyaan Dari Bapak Dan Ibu Buru Yang harus Kalian Jawab Ditulis Di buku Tulis Tema Kalian Baiklah Anak-anakku Semua Materi Hari ini Telah Selesai Di Pembelajarannya Kelima Dengan Mengucapkan Kata Alhamdulillah Hiraul Alhamdulillah Selesai Sudah Materi Hari ini Isu Tema Yang Pertama Tentang Manfaat Kebuhan Bagi Kehidupan Manusia Mudah-mudahan Ilmu Yang kita Dapat Hari ini Bisa Bermanfaat Dan Juga Dapat Kita Amalkan Terima Kasih Atas Segala Perhatiannya Sampai Jumpa Lagi Di Pembelajaran Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Selanjutnya